Hai aku ngundang anak yatim ya ngundang anak yatim sama itu marawisan jadi kita buka puasa bersama kalau misalnya sahur aku sama sahur sama keluarga-keluarga yang di rumah jadi kita sahur bareng sama mbak-mbak juga kan mbak-mbak kan muslimnya jadi ya kita sahur siap sediain makanan buka puasa nanti kita sama anak yatim gitu ya aku sih sekarang ini di usia sekarang ya pastinya aduh aku mau mengincap kepala tiga oh my god gitu kan tapi ya semoga semakin tua aku juga semakin dewasa semakin bijaksana semakin sabar semakin jauh lebih baik jadi orang tua yang baik buat anak aku puji Tuhan Alhamdulillah aku bisa mencapai semuanya sendiri gitu memiliki semuanya dari hasil keringat sendiri gitu dan mampu juga membimbing anak-anak aku sampai sekarang juga ya kalaupun kayak begini sendiri ada ada keluarga juga gitu jadi ya kalau misalnya pencapaian apalagi ya ya pastinya aku pengen versi terbaik dari diri aku aku menikmati apapun yang terjadi di dalam hidup aku semuanya itu proses jadi kalaupun sekarang aku masih harus sendiri ya aku nikmatin kesendirian ini gitu kan tapi aku juga nggak merasa kesepian juga karena ada anak-anak yang ada keluarga memang aku ini udah dari dulu ya dari dulu emang begini dan memang keluarga aku itu kan beragam ya jadi ada yang muslim dan non muslim gitu kan jadi memang aku hidup di lingkungan yang memang berbeda gitu kan jadi ya aku kita apa ya toleransi yang sangat tinggi juga saling menghargai gitu berarti memang kuat toleransinya dan Kak Selim pun sudah masuk dalam artinya sudah mengenal semua dan belajar ya mempelajari ya mempelajari sedikit-sedikit aku juga seringkan misalnya kadang-kadang aku acara tertentu misalnya lagi ada pengajian diundang pengajian atau misalnya mendatangi acara apa gitu yang emang harus kita pakai pakaian yang tertutup ya aku pakai pakaian tertutup dan kalau kadang-kadang pakai hijab gitu kan aku sering bertanya juga sih sama beberapa ustad gitu salah nggak sih kalau aku pakai hijab gitu karena aku nyaman gitu kan terus mereka pun bilang katanya nggak ada yang salah sih tertutup itu kalau kamu misalnya belum non muslim terus mau tertutup ya bukan apa-apa saja itu namanya proses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian di bulan ramadhan ya sama banyak ya Cuma Alhamdulillah puji tuhannya banyak tawaran rezeki gitu kan Dan cuman sahur dan muka kebetulan aku tahun ini tidak ikut, karena kemarin-kemarin kan cukup padat gitu. Jadinya sekarang aku lebih mau ada waktu untuk anak-anak apalagi di Ramadan. Dan aku pengen banyak apa ya, kayak mundang-anak yatim, di rumah, pengen ada waktu luang untuk berhubung ini juga bulan suci ramadawan. Jadi aku juga pengen banyak untuk berbantu juga orang-orang, kayak misalnya jadi pengen datang-datang tempat pakai jompo, adik-adik ya sopan. Kayak gitu udah di schedule-in gitu beberapa, terus nanti kita ada acara book book, nanti ada kajian kayak gitu-gitu. Aku mau menyukuri apapun yang datang, tawaran pekerjaan, job gitu, aku menyukuri sekali banyak banget yang datang. Kita jadi sebisa dan sekuat aku pun untuk juga bekerja gitu kan. Karena itu juga semuanya buat anak-anak, buat masa depan mereka juga. Jadi aku ya apa ya, sebisa aku, semampu aku pun menerima semua job yang datang gitu kan. Meskipun ya aku juga kadang-kadang juga cuma manusia kan ada caprainya, ada apa ya. Jadi aku pun berdapat ada job-job-job yang tak buat. Jadi aku pun berdapat ada job-job yang tak buat. Dalam Ramadan ini pengen yang lebih khusus aja gitu. Sama keluarga-keluarga yang juga muslim gitu kan. Jadi mau banyak berbagi, mau banyak berkumpul keluarga, ngadang-ngarian, kajian. Biasanya yang selalu aku lakukan memang sebelum-sebelumnya, dari dulu kan aku juga udah sering tuh sama Ustadz Riza gitu kan. Ada kajian apalagi di bulan Ramadan gitu kan. Jadi memang udah sering gitu. Biasanya aku ajak teman-teman aku dan keluarga-keluarga aku yang muslim, juga aku biasanya mengundang anak yatim ke rumah gitu kan. Terus ada Ustadz Riza, biasanya kita merawisan, terus buka bersama. Ya pokoknya kayak gitu sih. Biasanya? Aku emang biasanya ke puasa juga. Jadi tergantung ya kalau misalnya lagi mampu untuk puasa, ya aku juga usahakan sebisa mungkin aku untuk ikut puasa. Karena kan gak ada salahnya juga puasa, kan juga kalau kita ikut puasa juga gak usah juga ya kan. Jadi ya itu kan membantu aku juga untuk proses juga belajar. Kalau yang favorit dari aku, di bulan puasa itu biasanya gorengan. Terus tau gak sih yang suka jualan lompong ke pinggir jalan ya kan. Jadi kan ya kalau lagi bulan puasa itu pasti di depan rumah aku tuh di pinggir-pinggir jalan itu pasti banyak banget orang-orang yang jualan gorengan. Pakai bihun ya kan, terus saus kacang. Gak sabar sih. Hai pemirsa semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan semoga di bulan suci ini semua dosa dasar kita dimakan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!